16.62, aja loh semua ya wah, wah, wah di awal aja udah ngegas kayak gitu ada apa dengannya Nikita Mirzani nah, buat kalian ya yang merasa udah pernah komentar nyinyir ya buat Nyai Nikita Mirzani khususnya mengenai komentar Nyai kepada Mbak Imweng tuh, udah dapet warning dari Nyai so apa yang perlu kalian lakukan terserah kalian lah ya jari-jari kalian sendiri, oke jelas banget kan ya apa yang bakal diambil atau tindakan apa yang bakal ditempuh oleh Nyai Nikita Mirzani Mimin bakal bacain buat kalian, lihat ya ada yang bully gue di akun gosip atau dimanapun gue capture, gue lapar ke polisi gitu, so ikut-ikutan gak tau apa-apa, kayak tau banget masalahnya, kayak gitu buat kalian yang gak tau masalahnya apa sih sebenernya ada tuh di video Mimin klarifikasi dari Kak Fitri ya gitu biar kalian tuh gak salah paham juga dan seperti apa sih lengkapnya peringatan Nyai Nikita Mirzani untuk para netizen-netizen yang sulit di luar sana nah, yuk kita lihat anjing lo semua ya gua pasti gak apa lu komenternya apa lu gak mau ngebella artis yang lagi lu bella bella aja lu gak mau ngebella artis seribu sama lu anjing sebol gole setelah lu dikasih duit juga enggak dapet kibu juga enggak lo empain lo bella-bella ini fans boleh tau lo jangan tusuk di bawahnya aku ajarin jangan percaya sama artis yang pencitraan baik-baik di depan kamera anjing ya udah gua ajarin juga masih anjiru jadi netizen yang kubruk jadi kata-kata kubruk gak terima enjang oke, one more thing karena gua lagi banyak waktu jadi gua akan memilih 20 komentar tersadis yang memakai-makai gua yang akan gua lakuin ke polisi besok aja kembali lagi gimana netor setelah kalian menyimak apa yang sudah disampaikan oleh nyai Nikita Mirzani katanya nyai berhubungnya ada waktu jadi ngeladenin tuh netizen-netizen plus 6-2 gitu jadi kita bakal nunggu yang nanti apa bener bakal diambil tindakan yang udah di katakan oleh nyai Nikita Mirzani gitu ya menemukan jalur hukum buat mereka-mereka yang udah julid alias sinyir kepadanya Nikita Mirzani di atas kasus ya kasus apa bukan sih ya lebih tepatnya mungkin tegurannya Nikita Mirzani untuk seorang bayi muong gitu kan yang tau masalahnya emang Nikita Mirzani dan juga yang bersangkutan gitu ya 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 kita bakal nunggu dan buat kalian netizen lebih berhati-hati lagi ya jarimu adalah harimau katanya bener gaknya gak tau juga dan ya terus ya sekedar mengingatkan buat kalian yang baru gabung dan gak tau sebenernya ada masalah apa sih antara Nikita Mirzani dan juga Pak Im Wong gitu ya kalian bisa lihat di video Mimin sebelum ini ada klarifikasi dari Kak Fitri biar kalian tuh nyambung gitu biar gak di komentar tuh nulis ini ada sebenernya ada apa sih ada masalah apa sih siapa yang mulai sih kayak gitu biar gak ketinggalan update-nya ya gak sih ntar jangan-jangan jadi jaka sembung tuh Neko Jack gak nyambung Jack dan buat kalian ya silahkan tulis di kolom komentar bagaimana ingat harus komentarnya bejak anda harus hati-hati saudara dan kita berharap ya bisa ada jalan peninsa yang terbaik antara kedua pelapiak baik itu Nikita Mirzani maupun Aba Im Wong itu harapan kita bersama ya gak sih karena kita tahu dong ya kita sayang sama Nyai sayang juga sama Aba Im jadi ya berharap keduanya rukun biar kita sebagai fans mereka gitu ya gak terpecah belah begitu oke see you di the next cuap-cuap nih terus kita bakal nunggu gimana kelanjutannya nanti apakah ada permintaan maaf dari pihak Aba Im Wong seperti keinginan darinya nih karena nih kita Mirzani so hai Iyam jalan kita enak ayo keluarkan suara oh ya lagi di bila tuh semuanya ini kita Mirzani oke see you to the next cuap-cuap ada zadulnya disini jangan lupa bahagia Indonesia bersatu bersama kita bisa maju ya ingat bersatu ya bye audio jungle audio jungle selamat menikmati Terima kasih.